Terungkap pesan terakhir gadis penjual korengan berinisial NKS sebelum dirudapaksa dan dipunuh oleh IS. Adapun NKS dinyatakan hilang pada 6 September 2024 silam. Dikutip dari Kompas.com, pesan terakhir korban disampaikan oleh bibinya yakni Gumaria Anita. Ia mengatakan korban sempat bercerita soal kehidupan. Dalam cerita tersebut, Gumaria Anita mengatakan bahwa NKS mengaku lelah. Adapun kelelahan itu dirasakan saat memperjuangkan untuk masuk ke pergeruan tinggi. Hal senada juga disampaikan oleh kagak korban yakni Rini, dikutip dari Tribun Padang. Rini mengatakan NKS memiliki cita-cita melanjutkan pendidikan ke pergeruan tinggi. Nah, asnya cita-cita itu tidak tercapai lantaran dipunuh oleh IS di Padang Pariyaman. Rini mengatakan NKS menjual gorengan milik orang lain dengan penghasilan tertinggi mencapai Rp40.000 dan terendah Rp30.000 dalam sehari. Hasil penjualan dari pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat digunakan untuk masuk ke pergeruan tinggi.